Pemirsa dua pelaku penganiaya Hermansyah ditangkap anggota Polresta Depok di Jalan Raya Sawangan Depok pagi tadi. Sementara Polda Metro Jaya bertemukan orang tua Italia dengan salah satu pelaku yang membunuh putrinya. Informasi kelas siang selengkapnya. Dua pelaku penganiaya Hermansyah pagi tadi ditangkap di Jalan Raya Sawangan Depok, Jawa Barat. Dengan membawa senjata, polisi langsung menyergap LP dan EH dan menggiringnya masuk ke dalam mobil. Kini keduanya menjalani pemeriksaan di Mapolresta Depok. Orang tua Italia Chandra Kirana Putri mendatangi Polda Metro Jaya untuk menemui salah satu pelaku yang membunuh putrinya. Dalam pertemuan ini, Sugiyarti, Ibunda Italia, mempertanyakan alasan pelaku tega membunuh putrinya secara keji. Meski mengaku telah memaafkan tindakan pelaku, namun keluarga tetap meminta tersangka dihukum semaksimal mungkin. Di hukum yang seberat-beratnya lah, gitu. Karena nyawa anak saya itu nggak tergantikan lagi. Saya gimana gitu, nangis-nangis terus tiap malam, ngeliat fotonya. Udah nggak tergantikan lagi gitu nyawa anak saya. Saya minta dihukum sama Pak Irwan, yang seberat-beratnya Pak. Iya, nanti saya ada prosesnya. Tolong, Pak. Karena anak saya itu harapan saya juga, Pak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wiranto, hari ini mengumumkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembubaran ormas radikal. Pengumuman dilakukan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menekan perpu ini pada 10 Juli lalu. Perpu pembubaran ormas muncul sebagai salah satu landasan hukum, pembubaran ormas anti-Pancasila. Salah satunya, Hisbut Tahrir Indonesia. Pemirsa seorang kepala daerah harus memiliki gagasan dan inovasi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayahnya. Salah satunya yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, yang memiliki inovasi dan gagasan yang inspiratif dalam membangun wilayahnya hingga mampu memotivasi elemen pemerintahan maupun juga masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, meraih penghargaan dari Pusat Gajian Keuangan Negara karena dinilai sebagai inspirator pembangunan daerah. Penghargaan didapat sang kepala daerah memiliki inovasi, terobosan dan gagasan sekaligus mengimplementasikan gagasan dan inovasinya dalam kebijakan pembangunan. Sehingga mampu menginspirasi elemen pemerintah maupun masyarakat. Isidat merupakan salah satu program inovatif di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Isidat merupakan layanan elektronik sistem informasi investasi dan pelayanan perizinan dan non-perizinan, mulai dari pengajuan pendaftaran izin hingga input dokumen perizinan melalui satu aplikasi sistem. Hal ini akan memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam memproses perizinan. Tol A5, pelayanan kepada pasien rawat jalan dengan mempercepat akses terhadap lima pasien prioritas, yaitu lanjut usia, pasien kesakitan, batuk lebih dari dua minggu, difabel dan ibu hamil trimester tiga. Tujuannya untuk mempersingkat dan mempercepat waktu tunggu pasien menghindarkan penularan melalui udara. Tol Ina Ante Nganakodi bermakna pelayanan tanpa hambatan bagi ibu dan anak, bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi maupun balita. Program ini meliputi empat pilar safe motherhood, counseling ibu hamil dalam bentuk wawancara, pengamatan jangka panjang pada bayi, berikut rencana tindak lanjut. Coklat ditetapkan sebagai komoditi unggulan di Sulawesi Tengah. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sultan mendirikan rumah coklat, sebagai pengembangan industri dengan hilirisasi pengembangan coklat, serta inovasi pengolahan biji coklat fermentasi. Gerakan kembali sekolah seribu anak harapan bangsa, berawal dari ide ibu gubernur Sulawesi Tengah, sekaligus bunda paut Zalzulmida Janggola, agar anak putus sekolah untuk kembali bersekolah. Dengan melibatkan 17 organisasi pemerintah daerah dan diikuti 2004 sekolah tingkat menengah atas kejuruan, program ini diharapkan mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga Sulawesi Tengah. Pemirsa, untuk membahas apa saja inovasi dari Pemda Sulawesi Tengah sudah hadir di Studio NSTV, ada tamu istimewa kami yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Selamat siang Pak Longki. Selamat siang Mbak Ensi. Terima kasih Pak Longki sudah hadir di Studio NSTV, silakan. Pak Longki, ini Sulawesi Tengah sangat luar biasa, punya 5 program pluralitas yang sangat inovatif. Ada untuk bidang kesehatan, kemudian kebudayaan, terus pendidikan, kemudian juga investasi, begitu banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu Pak, dari mulai program ISIDAT. Ini namanya cukup unik, karena mengingatkan saya pada ikan ISIDAT ini sebenarnya. Apa sih Pak program ISIDAT ini? ISIDAT ini sebenarnya aplikasi yang kita gunakan untuk kemudahan proses perizinan. Dan non-perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu. Ini juga karena adanya PRGUB Gubernur yang nomor 40, yang kami memberikan kewenangan, pendelegasi yang kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal ini untuk berbuat yang terbaik dalam pelayanan investasi, perizinan khususnya. Maka dari Dinas Penanaman Modal, kita coba berinovasi, melahirkan suatu aplikasi, aplikasi ISIDAT. Kenapa ISIDAT? Dipakai ISIDAT. Nah itu tadi memang dasarnya dari ikan SIDAT. Ikan SIDAT. Ikan SIDAT itu kalau diikam.